Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari ASI riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! Rhinitis alergi yang juga disebut dengan high fever merupakan sebuah kondisi radang di rongga hidung yang diakibatkan oleh reaksi alergi. Berbagai alergen seperti bulu hewan, debu, atau bahkan serbuk sari dapat memicu radang tersebut. Maka kondisi rhinitis alergi disebabkan oleh reaksi alergi. Seseorang dengan kondisi ini biasanya akan mengalami hidung tersumbat, bersin, dan hidung gatal. Rhinitis alergi merupakan sebuah kondisi respon sistem imun tubuh yang mengalami kelainan. Ketika kondisi tubuh normal, zat alergen atau pemicu reaksi alergi sama sekali tak membahayakan bagi sistem imun. Hanya saja ketika terjadi kelainan di dalam tubuh, sistem imun menganggap jep-jep tersebut berbahaya sehingga reaksi alergi ditimbulkan sebagai upaya melawan zat-zat tidak berbahaya tersebut. Pada kasus rhinitis alergi, alergen yang masuk ke dalam hidung memicu reaksi sehingga penderita mengalami hidung gatal, pilek, dan bersin. Siapapun dapat mengalami rhinitis alergi, namun seperti halnya beberapa kondisi medis lain, tetap terdapat faktor-faktor yang meningkatkan resiko rhinitis alergi. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain adalah Paparan asap rokok yang terlalu sering Alergi dan penyakit lain seperti dermatitis, atopik, atau asma Faktor keturunan di mana seseorang yang memiliki orang tua maupun saudara kandung dengan kondisi rhinitis alergi, maka hari ini akan menjadikan orang tersebut memiliki kondisi yang sama. Masih-masih penderitaan rhinitis alergi dapat mengalami gejala yang berbeda. Biasanya keluhan gejala akan dirasakan setiap usai terpapar alergen dan sejumlah gejala yang perlu dikenali antara lain adalah Selain sakit kepala, pilek, bersin-bersin, hidung tersumbat atau justru berair, tubuh lemas, ruang timbul di permukaan kulit, mulut dan tenggorokan terasa gatal, area bawah mata tampak lebih gelap, penggak pada mata, mata gatal dan berair, batu, tubuh sangat mudah lelah. Pada rhinitis alergi yang sudah tergolong serius, seringkali penderitaan dapat mengalami gangguan tidur. Gejala rhinitis alergi umumnya bersifat ringan dan bahkan dapat ditangani tanpa harus ke dokter. Namun, pada beberapa orang, gejala dapat bersifat parah dan berat sampai menjadi penghambat rutinitas. Jika sudah begini, maka harus segera ke dokter untuk memeriksakan diri. Berikut ini adalah tanda-tanda bahwa penderitaan gejala perlu segera ke dokter dan mendapatkan penanganan. Gejala tidak kunjung meredah dan justru semakin parah serta menghambat aktivitas sehari-hari. Obat alergi yang dikonsumsi tidak menunjukkan efek apapun bagi kondisi penderita. Obat alergi memicu efek samping yang mengganggu kelangsungan hidup sehari-hari. Terdapat kondisi lain yang dapat membuat rhinitis alergi bertambah parah, seperti penyakit poli, hidung, asma, dan sinusitis. Karena gejala rhinitis alergi kerap mengarah pada kondisi penyakit flu atau pilak biasa, banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa lebih berbahayanya rhinitis alergi jika terjadi pada anak kecil. Sulit untuk membedakan, bukan berarti tak dapat dibedakan sama sekali. Perbedaan paling berdasar antara rhinitis alergi dan pilak biasa adalah, umumnya gejala-gejala yang mirip gejala pilak akan timbul segera setelah terpapak alergen dengan durasi yang dapat pendek maupun panjang. Keluhan gejala akan terus terjadi selama paparan alergen masih berlangsung. Sedangkan pilak biasa penderita mengalami hidung berair atau cairan lebih kental dengan warna kekuningan yang berasa dari hidung. Selain itu, pilak biasa juga dapat ditandai dengan tubuh yang begal-begal dan seringkan disertai demam ringan. Kalesi pilak biasa terjadi 1 hingga 3 hari setelah terserang virus penyebab pilak. Ramah gejala pun bervariasi, namun dapat dialami oleh penderitanya selama 3 hingga 7 hari. Pencegahan rhinitis alergi terbaik adalah dengan tidak mendekati bentuk alergen apapun. Beberapa hal lain yang biasa dilakukan sebagai upaya pencegahan adalah, Hindari menyentuh hidung atau menggosok-gosoknya, Gunakan kemata hitam sekaligus tapi yang melindungi wajah khususnya mata agar sepuk sari tidak mudah masuk ke mata, Hindarkan hewan peliharaan dari kamar untuk mengurangi kadar alergen, Pada ruang tidur, Cucilah tangan menggunakan air dan sabun secara rutin dan benar, Gunakan vakum untuk mengurangi papanan alergen, Gunakan sarung bantal dan spray anti tungau debu, Cucilah sarung bantal, sarung geling, dan spray menggunakan deterjen dan air panas untuk membuat alergen berkurang. Demikian pembahasan mengenai penyakit rhinitis alergi. Alangkah baiknya selalu berhati-hati dan selalu jaga kesehatan agar tidak terkenal penyakit satu ini. Jangan lupa untuk tuliskan pendapat dan pertanyaan di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Alu Sehat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak terkenal.